Inilah Asiani, nenek berusia 70 tahun yang akrab dipanggil Bu Muwaris. Nenek Asiani ini dituduh mencuri tujuh batang kayu jati yang diambil di lahannya sendiri. Dia pun diancam hukuman lima tahun dengan didakwa Pasal 12 Junto Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang ilegal logging. Namun perum-perutani KPH Bondowoso sebagai pihak pelapor merasa tidak pernah melaporkan Asiani. Perutani hanya melaporkan Cipto, warga desa Jati Banteng yang kedapatan menyimpan kayu milik perutani. Itu bukan kapasitas kami yang menjawab itu. Pakar hukum pidana Universitas Abdurrahman Saleh Unar Situ Bondow anggap ada peluang yang menjamin sang nenek bisa bebas dari segala dakwaan. Tuduhan yang selama ini disangkakan kepada nenek Asiani merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Nukdin, mendiang suaminya yang telah meninggal dunia. Sebenarnya ya saya mengendaki adanya tuntutan moral. Karena hukum dengan moral itu identik ya. Jadi bagaimana kita itu jangan sampai ya apa namanya katakanlah kepentingan-kepentingan hukum untuk melindungi itu kemudian diperkosa oleh para oknum itu jangan sampai. Sebelumnya nenek Asiani dituduh melakukan pencurian kayu perhutan di Tujuh Batang. Tuduhan tersebut menyeretnya hingga ke meja hijau. Kini nasib nenek Asiani berada di Palu Hakim. Sidang lanjutan kembali di gelar Senin depan dengan agenda putusan soal. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.